Terima kasih Terima kasih Terima kasih ya Pak Sudah menerima saya di perusahaan Assalamualaikum bro Waalaikumsalam Saya mau tewi nih ke rumah kamu Tungguin ya Oh iya siap bro Jangan lupa tei manis ya 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 siap tenang aja Hati-hati di jalan ya Oke Assalamualaikum Waalaikumsalam Jadi begini kawan Sebelum kita mengikuti diklat pemberatasan korupsi Yang akan diselenggarakan oleh dinas pendidikan Ada baiknya kita bahas sedikit tentang apa sih itu korupsi Dan kira-kira hukuman apa yang pantas diberikan kepada para tindak pidana korupsi tersebut Betul itu supaya nanti ketika diklat kita jadi lebih paham apa itu korupsi dan hukuman apa yang pantas Kalau menurut saya korupsi adalah satu tindakan setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain Juga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya Karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Oleh karena itu, di sekolah kita harus diadakan sosialisasi pemberantasan korupsi Kita sebagai pelajar harus dibekali wawasan bahwa korupsi yang dilakukan oleh para koruptor adalah musuh negara Lalu, hukuman apa ya yang pantas untuk seorang koruptor? Mungkin dengan hukuman seumur hidup Kalau menurut saya, efek yang dapat membuat jerak para koruptor adalah hukuman mati Betul, mungkin hukuman seperti itu dapat membuat jerak para pelaku tindak pidana korupsi di negara kita ini Kan di negara kita ini sudah memiliki lembaga khusus untuk pemberantasan korupsi Yaitu KPK yang memiliki wewenang mutlak untuk menuntaskan permasalahan korupsi Ya, saya sangat setuju Karena ketika hukuman mati diterapkan, maka seseorang yang berjiwa koruptor akan berpikir ulang ketika akan melakukan tindak pidana tersebut Oke kawan, setelah kita bahas tentang korupsi dan hukuman yang cocok untuk para terpidana korupsi adalah hukuman mati Tapi kita lupa sebelum kita membahas lebih jauh tentang bahaya korupsi Tanpa kita sadari bahwa di sekeliling kita banyak hal-hal kecil tindak korupsi yang sering dilakukan oleh teman-teman kita Atau bahkan kita sendiri Seperti misalnya mencetek saat ujian sekolah Lalu, menggunakan fasilitas sekolah untuk kepentingan pribadi Menggunakan wifi sekolah untuk kepentingan yang tidak ada hubungannya dengan sekolah seperti bermain game Mendonat film, dan masih banyak yang lainnya Sudahkah kita mengingatkan mereka? Sudahkah kita menegur mereka? Agar hal tersebut tidak dilakukan lagi Saya mengajak kepada diri saya dan teman-teman Mari kita benahi diri sendiri terlebih dahulu Terhadap tindak korupsi yang sering kita lakukan sehari-hari sebelum membenahi negeri ini Jika seseorang memiliki mindset seperti itu di negara kita ini Tidak perlu lagi repot-repot memberantas korupsi tersebut Karena setiap orang nantinya akan memiliki mindset yang sama terhadap tindak korupsi Wah, betul juga Terima kasih ya Panca sudah mengingatkan tentang ini Mari berantas bersama Mari kita satukan suara Iya, sama-sama Tunggu apa lagi Tunggu apa lagi Hey, hey Ini korupsi Bukanlah prestasi Hey, hey Satukan hati Rantas korupsi Hey, hey Mulai saat ini Menhenti korupsi 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 Jangan sampai terjadi Hey, hey Ini korupsi Bukanlah prestasi Hey, hey Satukan hati Rantas korupsi Hey, hey Mulai saat ini Menhenti korupsi 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 Jangan sampai terjadi Mari kita satukan suara Tunggu apa lagi Mari kita satukan suara Tunggu apa lagi Ini korupsi Bukanlah prestasi Satukan hatiku Rantas korupsi Korupsi Mulai saat ini Berhenti korupsi 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 Hey, hey Ini korupsi Bukanlah prestasi Hey, hey Satukan hati Tunggu Rantas korupsi Hey, hey Mulai saat ini Berhenti korupsi 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 Jangan sampai terjadi Selamat menikmati Jangan sampai terjadi Jangan sampai terjadi Jangan sampai terjadi Jangan sampai terjadi